Pemirsa tim sepak bola Papua berhasil memastikan meraih emas pasca menakukan Aceh di babak final. Tuan Rumah berpesta di hadapan puluhan ribu supporternya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah bergabung bersama rekan Ramaditya Domas dan juga judul kamera Jeff Anderson dari Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua. Rama, bagaimana jalannya pertandingan Papua kontra Aceh ini yang dimenangkan oleh Tuan Rumah? Ya, Popi dan juga Pemirsa memang baru saja Tuan Rumah Papua berpesta di cabang larang sepak bola, di mana tim sepak bola putra Papua berhasil menaklukkan Aceh di partai final 2-0. 2-0 Papua, tim asuhan edual Ifak Dalam dibuat oleh kapten mereka. Nomor pengusul 10, Paki Cowor. Daripada di cabang larang sepak bola, di cabang larang sepak bola, yang tidak berhasil di cabang larang sepak bola Aceh. Apabila itu, tadi 2 gol di babak pertama berakhir, 2-0. Dan 2-2, kedua tim keluar sama-sama menyerang. 2-2, kedua tim keluar sama-sama menyerang, tidak seperti yang laga sebelumnya, karena laga ini berpakaian laga revans di babak enam besar, di mana pada saat itu, Papua menang 1-0 dan Aceh dinilai bermain bertahan. Namun tadi, sepanjang laga 90 menit pertandingan, Aceh keluar menyerang. Artinya memang ada pertandingan saling menyerang, ofensif dan juga agresif yang digeluarkan oleh kedua tim, hingga akhirnya memang permainan juga cukup hidup dan penonton yang datang dengan total puluhan ribu di Stadion Mandala Jayapura ini cukup menikmati pertandingan final atau pertandingan akhir di sepak bola. Dan akhirnya wasit meniup, maksud kami peluit, tanda berakhirnya pertandingan dengan skor 2-0, Papua berhasil berpesta dan catatan ini juga merupakan catatan emas bagi Papua. Setelah sebelumnya mereka pada 2016 pon di Jawa Barat, mereka takluk di semifinal dan hanya mampu merengkuh perunggu. Kali ini, Papua berhasil meraih medali emas dan saat ini tengah berlangsung pengalungan medali oleh beberapa jacaran pejabat yang datang, salah satunya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga, Syedudin Amali. Ya, Ramah, ada beberapa catatan menarik ya dari laga final tadi, itu Papua tak terkalahkan ya dalam pertandingan sepak bola di pon ke-20 ini dan juga mencetak gol terbanyak atau top score. Nah, ini bisa Anda jelaskan hal menarik ini, Ramah? Ya, Papua dari pertandingan final ini, banyak catatan menarik yang kami himpun. Salah satunya memang Papua sejak awal pertandingan tidak terkalahkan, baik itu di penyusiaan grup ataupun di Bapak Enam Besar dan selanjutnya di partai semifinal dan di final tadi. Lalu, Papua juga sejauh ini berhasil mengumpulkan gol terbanyak, salah satunya yang dicetak oleh Kapten mereka Ricky Chawor. Ricky Chawor sejauh ini berhasil menjadi top score sementara di Pond Sumsel. Kali ini Ricky Chawor hanya lebih satu gol, 11 gol yang berhasil dicetak selama babak penyusiaan grup hingga partai final. Dan catatan lainnya adalah ini merupakan emas ketiga atau piala ketiga bagi Papua di Sepak Kuala Pond yang sebelumnya telah dicapai pada 1993, 2004, dan 2021 kali ini. Di sisi lain memang Papua sebelum pertandingan ini sudah melakukan sebanyak 102 uji coba pertandingan. Hanya satu kali menelan kita kekalahan. Artinya memang tren-tren positif yang dicapai oleh Papua ini juga cukup baik, POPI dan juga Pemirsa hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka usahakan selama trial, uji coba, hingga Pekan Larga Nasional POPI. Baik, Rama. Terima kasih untuk informasi dan juga laporan Anda, Pemirsa Ramaditya Domas dan Jurukamera Jeff Anderson dari Jayapura, Papua. Terima kasih telah menonton!